Ketika polisi melakukan pencarian Eki yang dilaporkan hilang pada Desember 2022 Niat mencari Eki, polisi malah menemukan jasad Angela yang sudah termutilasi di dalam dua buah box di dalam kamar mandi Selanjutnya Eki ditangkap bersama seorang wanita yang baru diketahui merupakan kekasih barunya Menjadi teka-teki, Eki menyembunyikan jasad Angela tanpa diketahui warga termasuk tetangga satu kontrakan Rupanya Eki melakukan cara supaya bau yang timbul dari jasad Angela tak sampai tercium warga Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Komporresa Viardi Marabesi Mengatakan Eki yang kini sudah menjadi tersangka menggunakan kopi untuk menghilangkan bau Eki selalu menaburkan kopi di dalam mangkok yang ia beli Mangkok tersebut ditaruh di dalam ruangan hingga ventilasi kontrakan Setelah menghabisi Angela, Eki punya pacar baru Terungkap, Eki punya kegemaran mencari wanita lewat sebuah aplikasi pencari jodoh bernama Badu Eki memang sering mencari wanita melalui aplikasi tersebut Selain itu, Tommy juga menjelaskan wanita yang ditangkap di mobil bersama pria bernama lengkap Eki Listianto Ketika itu, Eki Listianto ditangkap bersama wanita saat polisi mengetahui ada jasad Angela Hindriati Yang dimutilasi di sebuah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat Eki ditangkap saat hendak melarikan diri bersama wanita tersebut Ternyata wanita itu merupakan pacar Eki yang dikenalnya melalui aplikasi Badu Tommy tak mengungkapkan identitas wanita tersebut Namun, ia mengatakan wanita itu langsung dibawa ke polda Metro Jaya untuk diperiksa Namun, dalam pemeriksaannya, wanita tersebut tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan hingga mutilasi Angela Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!